Apa lagi? Beginilah suasana pelabuhan Semayang Balikpapan Rabu Sore. Sejumlah orang menanti kedatangan kapal yang akan membawa mereka ke daerah tujuan yakni Tarakan dan Kupang. Kepala cabang Pelni Balikpapan Amin Amrullah menyatakan, suasana pelabuhan saat ini masih belum ramai. Meski begitu, mereka telah melakukan antisipasi jika terjadi lonjakan jelang Natal dan Tahun Baru. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menambah kuota sebesar 20 persen. Sementara tiket bisa dibeli melalui loket resmi atau melalui daring. Kita penjualan tiket tetap seperti biasa sesuai dengan kapasitas penumpang yang ada ditambah dispensasi. Karena untuk Natal ini, kita sudah mengajukan dispensasi dan sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Ada kisaran sekitar 15-20 persen untuk setiap kapasitas kapal penumpangnya. Kemudian terkait dengan penjualan tiket, itu kami sudah sediakan channel-channel selain ada di loket, kami juga di channel yang lain seperti di website Veli, terus di aplikasi Veli Mobile, sama di 021162. Sementara salah satu calon penumpang tujuan Tarakan mengaku, harga tiket kapal kini naik 100 ribu rupiah. Ini rencana mau berangkat kemana nih Pak? Nah, berangkatnya tanggal 12. Iya, ke? Ke Tarakan Tarakan Ada kenaikan harga tiket enggak Pak dibanding sebelumnya Pak? Ada Kenaikan sekitar 100 100 ribu rupiah 100 ribu Saat ini arus penumpang belum ramai. Diperkirakan, puncak arus penumpang dari Pelabuhan Semayang Balikpapan ini akan terjadi pada 18 hingga 20 Desember 2023. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Riani Mantini melaporkan dari Pelabuhan Semayang Balikpapan. Riani Mantini melaporkan dari Pelabuhan Semayang Balikpapan.